Anak Raja Wali, Jilid 74 Giyokli Kiyam Hoat memang ilmu pedang yang sempurna dan sangat hebat Karena itu, Giyokhoa menang di atas angin Setelah lewat seratus jurus, Kiyang Lang Hwasyo jatuh di bawah angin Giyokhoa sendiri sebetulnya tengah berkulatir sekali Ia mengerti, bahwa Kotai berhenti bersemedi dan juga telah melompat menyerang Gorgosan Itulah Kiyang yang memaksakan diri Karena dengan bergerak, bertempur dengan Gorgosan Akan membuatnya jadi mempercepat saat-saat kematian Peredaran darahnya akan jadi kencang dan cepat Dengan demikian racun yang mengendap di dalam tubuhnya pun akan mengalir lebih cepat sampai ke jantung Di kala itu, lima orang pelayan rumah penginapan itu Yang tidak lain adalah anak buah Kiyang Lang Hwasyo dan Gorgosan Ketika melihat Gorgosan tengah terdesak hebat oleh serangan Kotai Segera juga mereka maju dengan serentak, tampak mereka telah menggerakkan golok masing-masing Tiga orang di antara mereka memang telah terluka oleh Giyokhoa Akan tetapi luka mereka itu telah diobati Dan kini mereka bisa menyerang lagi dengan hebat kepada Kotai Untuk mengeroyok Cuma luka si pelayan tua yang memang agak berat Karena di waktu itu tangan kirinya, sebatas sikunya, telah kutung oleh tabasan pedang Giyokhoa Maka sekarang di waktu menyerang Kotai Ia berlaku sangat hati-hati sekali Karena ia khawatir akan dibikin bercacat pula oleh Kotai Sebab memang ia mengetahui Kotai memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi dari kepandayan Giyokhoa Sedikit demi sedikit gerakan Kotai mulai lemah dan lambat Sekarang maju lima pelayan itu Walaupun kepandayan kelima orang pelayan itu tidak setinggi dan selihai kepandayan dari Gorgosan Namun jumlah mereka banyak Dengan demikian, tentu saja akan membuatnya berat sekali menghadapi mereka Giyokhoa yang menyaksikan Kotai dikeroyok seperti itu Jadi berkhawatir sekali Malah beberapa kali dia bermaksud melepaskan diri dari libatan Kiyanglang Hweshyo Tapi sebaliknya, sekarang ini Kiyanglang Hweshyo malah bermaksud melibatnya Karena pendeta itu telah melihatnya Bahwa Kotai semakin lemah dan mulai kehabisan nafas dan tenaga Jika memang bertempur lebih lama lagi Niscaya Kotai akhirnya pasti rubuh dengan sendirinya Karenanya, jika sebelumnya memang dia bermaksud melepaskan diri dari libatan Giyokhoa Dan kemudian menolongi Gorgosan Sekarang ini justru dia telah sengaja melibat terus gadis itu Dengan jurus-jurus yang mematikan Dikala itu tampak jelas Giyokhoa berulang kali menikam dan menabas dengan agak gugup Karena biar bagaimana memang dia mulai tidak tenang menyaksikan keadaan Kotai yang mulai terdesak dan kehabisan tenaga Si gadis menyadarinya, jika saja Kotai bertempur terus dengan Keru seperti itu Niscaya akan membuatnya kehabisan tenaga dan akhirnya pasti akan dapat dirubuhkan oleh lawannya Kotai juga tengah berpikir keras Ia merasakan tenaganya yang semakin berkurang banyak, berangsur-angsur membuat ia semakin lemah Karena itu, Kotai telah mengambil keputusan untuk mengadu jiwa Sebelum dia rubuh dan kehabisan tenaga Terlebih dulu ia hendak membunuh Gorgosan dan nanti merampas obat penawar racunnya Di kala itu, Giyokhoa menyaksikan dua bagian dari tubuh Kotai terluka dan pakaiannya robek Darah yang berwarna merah kehitam-hitaman mengalir, membasai baju dan tubuhnya Ngiris sekali hati Giyokhoa Dia melihat sudah lima atau enam bacokan yang kena di tubuh Kotai oleh golok lawannya Tapi tidak lama kemudian Kotai pun telah dapat menghantam dengan telapak tangannya kepada kedua orang lawannya Yang seketika terpental keras sekali, dan amruk di lantai dengan mengeluarkan erangan Kemudian diam dan tidak bergeming lagi, karena mereka telah pingsan Gorgosan dengan ketiga pelayan rumah penginapan yang lainnya jadi terkejut Mereka sejenak lamanya tidak menerjang lagi, hanya mengawasi Kotai beberapa saat buat mencari kelemahan pemuda itu Kotai dengan mengeluarkan erangan sudah tidak mau membuang-buang waktu, di mana ia telah menyerang dengan hebat dan beruntun Dua orang pelayan telah dapat dihantam rubuh pula dan pingsan tidak sadarkan diri, karena tulang dada mereka telah melesak hancur terkena hantaman telapak tangan Kotai Sekarang tinggallah Gorgosan dengan pelayan tua yang tangan kirinya sebatas siku telah kutung itu Dan mereka gentar bukan main Jika dalam keadaan biasa dan tidak terluka, niscaya Gorgosan tidak akan gentar seperti itu Ia pasti bisa menghadapi Kotai sebaik-baiknya Justru sekarang ini ia tengah terluka di dalam dan memang luka di dalam tubuhnya itu belum lagi sembuh Karenanya ia telah mengambil keputusan yang cepat, dia menoleh kepada pelayan tua itu Kau layani dulu dia dan sambil berkata begitu, tampak Gorgosan menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melesat mundur ke belakang Sesungguhnya pelayan tua itu pun tengah gugup dan gentar, tapi atas perintah Gorgosan yang tidak berani dibantahnya Terpaksa juga ia melompat maju, membacok dengan goloknya beruntun tiga kali Kotai menghindarkan diri dari tiga bacokan itu, ia kemudian menghantam dengan telapak tangan kirinya Tubuh pelayan itu, yang pundaknya kena dihantam dengan kuat, terpental dan jatuh terguling-guling di lantai Namun ia segera dapat bangun Di waktu itulah tangan kanan kotai melayang menyambar lagi, dan lengan pelayan tua itu kena dihantamnya Seketika tulang lengannya patah dan wancur Pelayan itu jadi mengerang-erang kesakitan, dan kemudian pingsan tidak sadarkan diri Karena akibat getaran dari kekuatan tenaga serangan itu, membuat ia terluka di dalam tubuh Seluruh isi perutnya terasa jungkir balik Dan ia menderita kedinginan yang hebat sekali, juga sekujur tubuhnya seperti dibungkus oleh lapisan es yang menggigilkan tubuhnya Dengan mengeluh, akhirnya ia pingsan tidak sadarkan diri Muka gorgosan berubah Ia menjejakan kedua kakinya, tubuhnya segera melesat ingin melarikan diri meninggalkan kamar tersebut Kotai tidak mau membuang-buang waktu dan kesempatan ini Karena dia mengerti, walaupun hanya satu detik, pada waktu itu sangat berguna sekali baginya Tubuhnya segera bergerak berkelebat dan ia berhasil mengejar gorgosan Tapi belum lagi kotai menyerang, gorgosan telah berlari ke arah lain Di saat itu gorgosan seperti main petak kucing, dan dengan kera kucing-kucingan seperti itu ia selalu berusaha menjauhi dari kotai Ia pun memang sengaja hendak membangkitkan kemarahan kotai Sekali saja kotai terbakar hatinya dan marah, niscaya racun yang mengendap di dalam tubuhnya akan segera bekerja lebih cepat Berarti kematian yang diterima kotai akan datang lebih cepat lagi Kiyang Lang Hwasyo jadi berkhawatir menyaksikan gorgosan diburu-buru oleh kotai Dengan mengeluarkan suara erangan bengis, ia pun seringkali mempergunakan kayu pemukul bokhye-nya buat menimpuk kepada Giyokoa Jika timpukan kayu pemukul bokhye itu tidak mengenai sasarannya, maka kayu pemukul bokhye itu akan terbang meluncur kembali kepada si pendeta Dengan berulang kali menimpuk mempergunakan keru seperti itu, telah membuat Giyokoa tidak bisa mendesaksi pendeta terlalu dekat Karena Giyokoa pun dijeri buat kepandayan menimpuk dari lawannya, yang bisa menimpuk dengan kayu pemukul bokhye itu dengan baik dan juga arah sasarannya sulit sekali diterka Cuma saja, yang membuat Giyokoa berkhawatir, adalah keselamatan kotai Waktu itu walaupun kotai masih bisa mengejar gorgosan dan berulang kali menyerang Namun tetap saja mukanya semakin hitam Larinya yang semakin lambat itu membuktikan racun telah bekerja semakin berat Dan tidak lama lagi kotai akan roboh sendirinya, jika saja ia masih mengejar gorgosan Gorgosan bukannya tidak melihat keadaan kotai seperti itu Dia girang bukan main, maka ia sengaja berlari terus, semakin lincah dan juga mengejek tidak hentinya, buat membangkitkan kemarahan kotai Tetapi waktu itu kotai yang merasakan matanya berkunang-kunang, segera juga terkejut dan menghentikan larinya Ia pun di dalam hatinya berpikir Celaka Mengapa aku harus terpancing olehnya seperti ini? Jika memang darahku meluap dan aku memergunakan tenaga, racun akan bekerja lebih cepat lagi, berarti kematianku akan lebih cepat pula Karena berpikir seperti itu, kotai telah menahan larinya Dia berdiam diri saja dan mengawasi gorgosan sedangkan gorgosan berdiri terpisah lima tombak lebih dengan bertolak pinggang Ayo, ayo maju Mari, mengapa berhenti? Atau memang engka sudah ingin mampus? Monyet ejeknya Di ejek seperti itu, bukan main murkanya kotai Tapi ia pun menyadari bahwa seseorang yang tengah terkena racun, jelas tidak boleh menuruti emosinya, dan ia harus dapat mengendalikan diri dan juga jika bisa tidak mempergunakan tenaganya Jika memang ia melanggar larangan tersebut, niscaya akan membuatnya jadi lebih cepat terancam kematian Racun dapat bekerja lebih cepat lagi Akhirnya kotai memutuskan, dia akan berdiam diri saja Dia hanya akan menimpuk dengan mempergunakan senjata rahasianya Tiba-tiba tangannya bergerak, dia menimpukan beberapa jarum bue hoaciam kepada gorgosan Gorgosan mengeluarkan seruan kaget dan menyingkir lagi Ia cuma bisa bergerak gesit, tanpa memiliki tenaga buat mengadakan perlawanan Karena itu, ia cuma berhasil mengelakkan diri dari sambaran senjata rahasia tersebut, tanpa ia bisa untuk balas menimpuk Di kala itu kotai gencar sekali menimpuk kepada lawannya Gorgosan berpikir, hmm, tampaknya ia masih memiliki sedikit tenaga dan masih bisa bertahan Jika memang aku meninggalkannya setengah harian dan nanti aku datang kembali kemari Untuk membunuhnya, di waktu itu tentu dia sudah tidak berdaya lagi Karena berpikir seperti itu, tampak gorgosan telah menjejakan kedua kakinya Tubuhnya melompat keluar dari jendela Dia pun sambil melompat berseru nyaring kepada Kiyang Lang Hwas Hiyo Angin kencang Kiyang Lang Hwas Hiyo memang tengah berpikir sama seperti yang dipikirkan Gorgosan sekarang mendengar kawannya menganjurkan ia angkat kaki Maka segera ia mendesak Giyokoa Waktu Giyokoa melompat mundur, segera juga ia menjejakan kakinya Tubuhnya melesat keluar dari jendela Dalam waktu yang singkat, segera juga ia menghilang di luar Menyusul gorgosan Giyokoa hendak mengejar Namun segera ia teringat kepada Kotai Ia berlari menghampiri Engkotai, bagaimana keadaan mutanya si gadis dengan berkhawatir sekali Karena dilihatnya muka Kotai telah gelap dan menghitam Dia tahu racun yang mengendap di dalam tubuh Kotai telah semakin mengganas Dan keadaan si pemuda semakin lemah Kotai menghela nafas Tampaknya memang sulit buat aku lolos dari kematian menggumam si pemuda itu Yang di saat itu merasakan matanya berkunang-kunang dan kepalanya pusing Hal itu disebabkan Kotai sudah terlalu banyak mengerahkan tenaga dalamnya Sehingga racun yang mengendap di dalam tubuhnya mulai bekerja mengganas Membuat pandangan mati Kotai jadi gelap Dan juga kepalanya pusing Seperti dunia berputar Dengan mengeluarkan suara keluhan, tubuhnya terhuyung-huyung Kotai masih berusaha hendak mempertahan kuda-kuda kedua kakinya Namun gagal Tubuhnya amruk di lantai Untung Giyokoa cepat sekali memegangi lengannya Malah gadis ini kemudian memayangnya naik ke pembaringan Merebahkan pemuda itu di situ Giyokoa bingung bukan main Ia melihat Kotai pingsan tidak sadarkan diri Malah, dalam keadaan pingsan seperti itu Napasnya memburu keras dan panas Dia juga terlihat Betapa mukanya hitam kehijau-hijauan menunjukkan bahwa racun yang mengganas di dalam tubuhnya memang sangat hebat sekali Jika pemuda ini tidak memperoleh pengobatan yang tepat dan segera Niscaya ia akan membuang jiwa dengan kera yang mengecewakan Giyokoa karena terlalu bingung dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya Menangis terisak-isak Dan ia pun telah duduk di tepi pembaringan Buat menjaga dan melindungi Kotai Kalau-kalau sewaktu-waktu ada orang yang datang bermaksud mencelakainya Atau Gorgosan dan Kiyang Lang Hweshyo datang kembali buat mengacau Lama juga Kotai pingsan tidak sadarkan diri Sampai akhirnya ketika ia tersadar Ia mengigau dengan suara yang sangat serak dan lemah Keadaannya semakin parah juga Karena racun telah bekerja hebat sekali Jika saja racun yang mengendap di dalam tubuhnya itu menjalar Sampai ke jantungnya Niscaya ia akan menemui ajalnya Dengan muka yang pucat dan bingung Giyokoa telah bertanya Mau, maukah kau ku tolong dengan mempergunakan Sinkeng Tapi Kotai menggeleng perlahan suaranya serak Mana manusia keparat itu Giyokoa ragu-ragu Tapi kemudian dia memberitahukan juga Gorgosan dan Kiyang Lang Hweshyo Telah melarikan diri Hem, sebelum aku membunuhnya Aku, aku tidak mau mati Berkata Kotai dengan suara yang serak dan tubuh menggigil Dikala itu, Giyokoa segera memutuskan Mungkin dengan menyalurkan lewekangnya Dia bisa membantu Kotai untuk menindih racun Yang mengendap di dalam tubuh pemuda itu Akan tetapi itulah tindakan yang masih belum pasti di samping berbahaya Karena dikala ia mengerahkan tenaga lewekangnya Jika sampai musuh datang miscaya dia tidak akan dapat memberikan perlawanan Dan mudah sekali akan ia akan dapat dirubuhkan Berarti mereka berdua akan kehabisan kesempatan untuk hidup lebih jauh Di mana mereka akan terbinasa Dikala Giyokoa ragu-ragu Kotai mendadak mengerang Ia bilang Aku, aku bisa menyembuhkan diri Tapi aku membutuhkan tempat untuk tujuh hari lamanya Selama tujuh hari aku tidak boleh pengerahan tenaga dalam itu terpecahkan Sekali saja buyar Akan habislah jiwaku Mendengar perkataan Kotai itu Bukan main girangnya Giyokoa Ia bertanya dengan segera Baik, di mana tempat yang kiranya cocok untuk kau mengobati diri Di tempat yang sunyi menyahuti Kotai dengan suara yang lemah Aku akan membawamu mencari tempat yang cocok untuk kau Kata Giyokoa Si gadis bekerja cepat sekali Dia telah memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya Kemudian membereskan buntalannya Dan lalu menggendong Kotai Semua itu dilakukan Giyokoa dengan cepat Sebab ia khawatir kalau sampai Kianglang Hwesiyo dan Gorgosan datang kembali ke kamar mereka di rumah penginapan ini Di mana kedua orang itu tentu bisa mendesak mereka lebih hebat Di saat Kotai tengah berada dalam keadaan tidak berdanya seperti ini Waktu meninggalkan rumah penginapan itu Giyokoa melihat keadaan sangat sepi sekali Dia telah melompat dengan gesit mengambil jalan di atas genting Walaupun ia menggendong Kotai dan membawa buntalan mereka yang cukup berat Namun ia bisa bergerak dengan lincah Ia berlari-lari keluar kota Tapi ketika ia menoleh ke belakang Ternyata mengikuti beberapa sosok tubuh Membuat Giyokoa jadi terkejut Yang membuat dia jadi mengeluh Karena segera juga Giyokoa mengenali Di antara sosok tubuh yang tengah mengikuti Di belakangnya adalah Kianglang Hwesiyo dan Gorgosan Dengan demikian benar-benar membuat si gadis jadi bingung Dalam keadaan seperti itu Di mana dia menggendong Kotai dan membawa buntalan mereka Jika diserang oleh Kianglang Hwesiyo serta Gorgosan Niscaya si gadis tidak leluasa buat mengadakan perlawanan Karena itu, segera juga ia mempercepat larinya Dia mengerahkan ginkangnya Karena ia bermaksud menjauhi diri secepat mungkin menghindar dari pengejarnya Sesungguhnya, Kianglang Hwesiyo dan Gorgosan setelah keluar dari kamar si gadis dan Kotai Bukannya mereka pergi meninggalkan tempat itu Mereka terus juga mengamati kalau-kalau Giyokoa dan Kotai ingin melarikan diri Bahkan Kianglang Hwesiyo telah mengumpulkan beberapa orang anak buahnya Mereka semuanya bersiap-siap untuk menerjang ke dalam rumah penginapan itu Di kala itulah, mereka melihat Giyokoa dengan menggendong Kotai Hendak meninggalkan rumah penginapan Sebetulnya anak buah Kianglang Hwesiyo hendak menerjang keluar buat mengepung si gadis dan membinasakannya Tetapi Kianglang Hwesiyo memberikan isyarat agar mereka tidak bergerak dulu Karena pendekta ini memang hendak melihat apa yang hendak dilakukan oleh Giyokoa dan Kotai Juga Gorgosan walaupun merasa benci kepada Giyokoa dan Kotai pun ia sangat menyukai si gadis yang begitu cantik Disebabkan itu pula, jika memang si gadis masih bisa ditangkap hidup-hidup, itu jauh lebih baik daripada dibunuh Itulah sebabnya mengapa mereka hanya mengikuti dari belakang saja Sedangkan Giyokoa yang diikuti, karena menyadari tidak mungkin bisa menghadapi mereka dengan keadaannya seperti sekarang ini Jadi bingung bukan main Walaupun dia telah mengerahkan ginkangnya dan berlari secepat mungkin Tetap saja ia tidak berhasil menyingkirkan diri Semua musuhnya masih dapat mengikuti di belakangnya Hal ini disebabkan Giyokoa memang tengah menggendong Kotai dan membawa buntalan mereka yang cukup berat Membuat gerakannya tidak leluasa dan tubuhnya tidak bisa berlari terlalu cepat Giyokoa pun merasakan dingus napas Kotai yang panas sekali Menunjukkan keadaan pemuda itu sangat gawat sekali Apalagi setelah ia mengetahui bahwa Kotai telah pingsan tidak sadarkan diri dalam gendongannya Akhirnya si gadis mengambil keputusan dekat Ketika sampai di depan sebuah permukaan hutan yang tidak begitu lebat Giyokoa menurunkan Kotai Direbahkan di bawah sebatang pohon di atas rumput-rumput yang tebal Ia meletakkan juga kedua buntalannya Kemudian dia malah memapak para lawannya itu dengan pedang yang terhunus Tanpa mengucapkan sepatah perkataan pun juga Pedangnya itu telah bekerja, di mana dia menikam dan menabas dengan hebat sekali kepada Gorgosan dan Kiyang Langhuas Hiu Apalagi yang dilakukannya benar-benar merupakan penyerangan yang dekat Giyokoa bertekad, karena tidak bisa melarikan diri, daripada ia akhirnya mati juga di tangan musuhnya Karena dengan membawa beban seperti Kotai membuat gerakannya tidak leluasa Di waktu itulah ia telah menyerang dengan pedangnya mati-matian agar sebelum mati ia bisa membunuh lawannya sebanyak-banyaknya Pedangnya berkelebat-kelebat Giyokoa mempergunakan ilmu pedang Giyokli Kiyam Hoat yang menjadi andalannya Memang segera terdengar suara jerit kematian dari dua orang anak buah Kiyang Langhuas Hiu Akan tetapi, si gadis juga tidak urung telah kena dilukai oleh Kiyang Langhuas Hiu Di mana pundaknya telah kena diketok dengan keras sekali oleh kayu pemukul bokhyanya si pendeta Sehingga dia merasakan pundaknya itu seperti juga menjadi patah Untung saja itulah pundaknya yang sebelah kiri Dengan begitu dia masih bisa menyerang dengan pedang yang tercekal di tangan kanannya kalap sekali Dia menikam dan melukai lengan Kiyang Langhuas Hiu Gorgosan tidak ikut menyerang Giyokoa Melainkan dengan berlari-lari gesit dia menuju ke tempat di mana Kotai Tengah Rebah tidak berdaya Menyaksikan itu, Giyokoa menjerit kaget dan hendak memutar tubuh mengejarnya Namun Kiyang Langhuas Hiu dan anak buahnya segera melibatnya dengan serangan-serangan Yang membuat si gadis tidak memiliki kesempatan untuk memutar tubuhnya mengejar Gorgosan Giyokoa jadi panik, tubuhnya berkelebat ke sana kemari dengan lincah Pedangnya juga telah menyambar bergulung-gulung Dengan Kero menyerang seperti itu, si gadis benar-benar telah memperlihatkan kelihayan Giyokoa Apalagi memang dia tengah bingung dan menjadi kalap, maka setiap serangannya merupakan tikaman yang nekat Cuma saja, karena memang Kiyang Langhuas Hiu dan anak buahnya merupakan manusia-manusia licik Dengan sendirinya mereka selalu main menghindar Mereka tidak mau melayani serangan si gadis Yang terpenting bagi mereka adalah mengepung terus gadis itu Agar Gorgosan memiliki kesempatan buat membunuh Kotai yang tengah rebah tidak berdaya di bawah sebatang pohon Di kala itu terlihat sepasang metu Gorgosan memancarkan sinar yang buas dan bengis sekali Dia memang kejam, dan sekarang karena ia telah terluka di dalam akibat pukulan Kotai, dendamnya meluap Sekarang dia hendak mempergunakan kesempatan ini buat membunuh Kotai, yang dalam keadaan tidak berdaya itu Mulut Gorgosan tampak tersenyum mengejek dan menakutkan Jarak mereka terpisah tinggal dua tombak lagi Gorgosan melihat Kotai dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri Tentu dengan satu kali menggerakkan tangannya, dia bisa membunuhnya dengan mudah sekali tanpa memperoleh perlawanan Karena itu, dengan bernapsu dia berlari lebih cepat Tiga kali lompatan dia telah berada di samping Kotai Tanpa membuang waktu lagi dia mengangkat tangan kanannya, bermaksud menepuk batok kepala Kotai menjadi hancur dan remuk Tapi, begitu tangan Gorgosan tengah meluncur, dan Giyokoa menjerit kalap melihat Kotai terancam keselamatannya di tangan Gorgosan Sedangkan dia tidak berdaya melepaskan diri dari libatan lawannya, sehingga dia tidak bisa melindungi Kotai Dikala itulah, dari balik sebatang pohon telah berkelebat sesosok bayangan Tangan sosok bayangan tersebut menyambar ke punggung Gorgosan Duk punggung Gorgosan telah kena dihantam dan tubuhnya terpental jumpalitan di tanah Sambil mengeluh perlahan dia memuntahkan darah segar, tubuhnya kemudian lunglai dan lemas tidak bisa bergerak lagi Karena ia telah pingsan tidak sadarkan dirinya lagi Kiyang Lang Hweshyo dan kawan-kawannya kaget tidak terkira Demikian juga Giyokoa Tapi si gadis kaget bercampur dengan perasaan girang luar biasa Orang yang telah menolongi Kotai, segera juga menyambar tubuh Kotai Yang dilarikan dengan gesit sekali lenyap ke dalam hutan Giyokoa berseru kaget, tapi ia tidak bisa melihat jelas penolong Kotai Karena orang itu bergerak sangat cepat dan gesit sekali Sehingga hanya dalam waktu beberapa detik, tubuhnya telah lenyap lagi ke dalam hutan dengan membawa serta Kotai Sungguh hal itu membuat Giyokoa jadi kalap Tanpa mempedulikan Kiyang Lang Hweshyo dan lainnya, Giyokoa berlari menyusul Ia masih sempat menyambar kedua buntalannya, kemudian menerobos masuk ke dalam hutan Buat menyusul orang yang telah membawa Kotai Tapi berlari sekian lama, tetap saja ia tidak berhasil menemukan jejak orang itu Yang tampaknya memang sangat lihai dan memiliki ginkeng yang mahir sekali Karena waktu ia muncul dari dalam hutan, menghantam punggung gorgosan Kemudian mengangkat tubuh Kotai dan kembali lari masuk ke dalam hutan itu Semua itu berlangsung hanya dalam beberapa detik saja, malah karena cepat dan gesitnya gerakan orang tersebut Membuat Giyokoa tidak bisa melihat jelas keadaan muka orang itu Si gadis cuma bisa melihat gumpalan warna hijau, warna dari baju orang tersebut Mati-matian Giyokoa mengejar terus masuk ke dalam hutan itu Ia mengerahkan seluruh ginkangnya, buat berlari secepat mungkin Untuk menyusul orang yang menculik Kotai Agar dia dapat dengan segera merebut Kotai kembali Memang diakuinya, bahwa Kotai memiliki kepandayan yang sangat tinggi Tapi dia dalam keadaan tidak berdaya, di mana dia tengah keracunan dan juga sedang pingsan Orang yang telah menculiknya itu tidak diketahuinya dari pihak musuh atau kawan Karena itu Giyokoa mengejar seperti kalap, menerjang banyak pohon-pohon dan terus juga berlari dengan kaki yang terluka oleh tusukan duri Si gadis sudah tidak mempedulikan segala apapun juga, ia berlari terus dengan cepat Cuma sayangnya orang yang menculik Kotai memang memiliki ginkang yang tinggi luar biasa Sehingga dia sama sekali tidak meninggalkan jejak Giyokoa mengejar terus, juga memanggil-manggil nama Kotai Tapi sampai suaranya serak dan ia pun lelah sekali Karena setengah harian berlari-lari terus, bahkan telah sampai di luar permukaan hutan di bagian lainnya Dia masih tidak berhasil menemui jejak dari orang yang menculik Kotai Keadaan di hutan itu sunyi sekali Sedangkan Kiyang Lang Hweshyo tidak mengejarnya Karena mereka telah menyaksikan bahwa orang yang melukai Gorgosan dan kemudian menculik Kotai adalah seorang yang memiliki kepandayan tinggi Karena itu, mereka tidak mengejarnya Apalagi di dalam rimba persilatan memang terdapat satu pantangan Yaitu siapapun adanya orang Kang O, jika memang bertemu dengan hutan Sekali-kali tidak boleh menerobos masuk ke dalam hutan Karena akan membuat orang itu menghadapi bahaya yang tidak kecil Alasan itu pula yang akhirnya membuat Kiyang Lang Hweshyo tidak mengejar Dan perintahkan anak buahnya agar menggotong Gorgosan Mereka segera meninggalkan hutan tersebut Agar dapat cepat-cepat mengobati Gorgosan Yang keadaannya tampak sangat parah sekali Karena luka yang dideritanya itu pun tidak ringan Giyokho akhirnya menjatuhkan dirinya duduk di bawah sebatang pohon Dia duduk termenung di situ Karena dia tidak berhasil untuk mencari jejak dari penculik Kotai Dan berarti Kotai tidak berhasil dicarinya pula Maka segera juga Giyokho berpikir untuk mengelilingi hutan itu beberapa saat lagi Dan setelah ia melakukannya Tetap saja tidak berhasil menemukan jejak si penculik dan Kotai Ia pun meninggalkan hutan itu dengan hati yang berduka bukan main Tapi di dalam hati kecilnya Dia berharap bahwa orang yang telah menculik Kotai adalah seorang yang bermaksud hendak menolongi pemuda itu Agar dapat diobatinya Dan siapa tahu nanti mereka bisa bertemu lagi Dengan hati yang gelisah dan bingung Akhirnya Giyokho telah melanjutkan perjalanannya Dan juga ia merasa berkulatir sekali Kalau-kalau Kotai tidak dapat ditolong dan menemui ajalnya Karena itu, disebabkan bingung dan juga tidak tahu ke mana dia harus pergi Akhirnya Giyokho memutuskan untuk pulang ke gurunya dan memberitahukan apa yang telah terjadi kepada gurunya dan Suat Tochu Mari kita melihat keadaan Kotai Waktu ia diangkat oleh orang yang menolonginya Ia tetap berada dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri Orang itu, yang telah menghantam gorgosan sampai jungkir balik dan pingsan tidak sadarkan diri Merupakan seorang lelaki tua yang memelihara jenggot panjang sekali Kopiahnya merupakan kopiah bulat Dan juga jubah panjangnya itu berwarna hijau Telapak tangannya memang hebat sekali Sekali hantam telah membuat tubuh gorgosan terpental begitu jauh Ia pun dapat bergerak sangat cepat luar biasa Begitu ia mengangkat tubuh Kotai Segera ia lenyap pula di dalam hutan Giyokho tidak melihat mukanya dengan jelas Hal itu membuktikan betapa tingginya ginkeng orang tersebut Orang tua itu, yang memakai jubah warna hijau, terus juga berlari gesit sekali dengan menggendong Kotai Tubuhnya seperti juga terbang saja, tanpa menginjak tanah Kedua kakinya seperti juga melayang-layang, karena memang itu disebabkan terlalu cepatnya ia berlari Itulah sebabnya, mengapa Giyokho tidak berhasil mengejar dan mencari jejaknya Sebab orang tua yang berjenggot panjang dan juga memakai jubah warna hijau tersebut Telah berlari dengan gesit keluar di bagian lainnya dari permukaan hutan itu Ia tidak menghentikan larinya, tubuhnya melesat terus menuju ke barat Terima kasih telah menonton!